Halo Halo semua selamat datang di channel Ediasa Saputra baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan coba review salah satu hotel kapsul yang ada di kota Jakarta ya tepatnya di Jakarta pusatnya daerah Sudirman ya daerah Sudirman jadi saya nginap di hotel kapsul karena saya nginap disini karena memang pesawat saya transit sekitar 21 jam ya transitnya itu juga pada malam hari ya jadi tadi sore saya sampai di Jakarta kemudian besok pagi baru berangkat kembali ya jadi untuk malam ini saya menginap di salah satu hotel kapsul yang ada di kota Jakarta yaitu tetepannya hotel wis ya hotel wis di depan mall Grand Indonesia ya untuk harganya sendiri cukup terjangkau harganya under dari 200 dan untuk luas kamarnya juga bisa dibilang cukup luas ya ya dibanding dengan hotel bobo box tentunya hotel ini cukup luas mungkin teman-teman yang udah mengikuti saya cukup lama tentu pernah melihat beberapa kali saya meng-review ya mereview hotel bobo box yang ada di Bekasi yang ada di Jakarta udah berapa kali saya review dan kebetulan hari ini saya menginap di hotel kapsul lagi cuman saya tidak ambil di bobo box karena memang saya ingin coba hotel lain untuk melihat perbedaannya seperti apa nah pada saat saya udah masuk di hotel ini tentu tampilannya sangat berbeda dengan hotel bobo box dimana hotel ini untuk ruangannya cukup luas kalau dibanding dengan bobo box cukup luas ya walaupun yang kamarnya kita hanya sendiri cuman untuk tampilannya cukup luas mungkin itu itu saja ya langsung saja kita lihat mulai dari depan sini ini ada pintu masuk ya jadi sama seperti biasa hotel ada dua lantai ada ada dua ya jadi pada bagian atas sama bagian bawah kemudian ini dari samping kalau menghadap sana ini langsung televisi ya ini kita bisa hidupkan saya remote ke sini ya remote nya ini ada per remote TV Hai jadi ini langsung kita dapat TV nah kalau di hotel bobo box kita enggak enggak dapat TV teman-teman jadi kita enggak dapat TV kita hanya kamar aja nah ini enaknya kita dapat TV ya ini TV nya jadi kita bisa langsung eh kebelakang sini ya Oke mungkin ini saya matikan dulu ya karena takut copyright ya yang jelas di bagian sini ada televisi jadi kita bisa tiduran eh sambil menonton TV di sini juga kita dapat earphone ya itu earphone jadi kalau teman-teman mau mendengarkan lagu juga bisa nah disini geser ke kanan sedikit disini banyak sekali settingannya kita bisa ngecas menggunakan USB ada juga pengaturan ini pengaturan lampunya ya ini teman-teman ini pengaturan lampunya bisa dilihat Hai oh yang ini pengaturan lampunya ya Hai ah jadi ini hijau ini biru ini pink ini hijau lagi Hai dah ya seperti itu ya Hai ini enggak ada lampu ya mati dia nah ini juga soft banget jadi untuk tampilannya sungai bagus sekali ya di sini juga ada berangkas kemudian sini banyak sekali ada kunci ada AC di sini hal sama seperti hotel jadi kita pakai kartu ya untuk menghidupkan sirkulasi udaranya juga cukup menarik cukup bagus di sini juga kita dapat selimut dapat Hai pantal dapat handuk ya sama dapat dapur kita kita dapat locker di bagian luar cukup ada di lockernya itu kita dapat air minum kita dapat pasta gigi ada dua ada dua ya dan koper saya pun yang tingginya 50 cm masih bisa masuk ya tingginya 56 cm nanti masih bisa masuk jadi tentunya hotel ini teman-teman sangat recommended sekali kalau teman-teman mau backpackeran atau hanya sekedar transit seperti saya jadi bisa istirahat harganya juga cukup terjangkau dan di seputaran sini sangat dekat sekali dengan tempat makan dengan hotel kalau mau ke bukan hotel ya ke mall maksud saya kalau mau ke mall dekat sekali tinggal nyebrang aja jalan aja udah sampai jadi tempatnya sangat strategis sekali di sini dan tepat di pusat kota Jakarta di Sudirman ya jadi teman-teman kalau mau kesini mau coba nginap silahkan atau kalian lagi transit pesawat yang membutuhkan tinggal malam-malam bisa juga coba di sini ya oke ya teman-teman untuk di luarnya semuanya enggak saya videokan ya untuk lockernya karena eh rame ya atau malam ya atau saya coba lihatkan sedikit aja ya tapi ya sebentar sebentar ya kita buka pintunya dulu ini tampilan luarnya ya ini tampilan luarnya nah seperti itu dan disini ada lockernya ya ini lockernya yang bukanya pakai kunci seperti itu ya Nah tampilannya teman-teman oke ya teman-teman mungkin segitu aja untuk hotel review hotel kali ini terima kasih sudah menonton silahkan subscribe dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati